Ini masih pernikahan juga, Ustadz, apa boleh wali nikah itu dari saudara ayah kandungnya, dari pamannya, sementara ayahnya masih ada, hanya karena ayahnya tidak setuju, maka dinikahkan oleh adiknya atau oleh pamannya, adik ayahnya. Maksudnya ngerti sih, jadi ini ada perempuan punya ayah, ayahnya tidak setuju, tapi ini sudah punya pilihan yang tidak bisa dipisahkan, kemudian adik ayahnya ini mengerti keadaan, daripada ini nanti terjadi zina, sudah lah saya nikahkan saja. Walinya bukan ayah, tapi paman, paman atau adik ayah, namanya wali adol nantinya, wali adol bukan, jadi yang adol yang ini, ayahnya ini adol, ayahnya enggan untuk menikahkan, itu boleh dinikahkan oleh hakim dan boleh dinikahkan oleh wali yang lain. Jika alasannya, terutama saya tekankan, jika perempuan sudah dewasa, jika wanitanya sudah dewasa, sudah punya hak keseruf, sudah punya hak pilih, maka orang tua jangan terlalu ngotot, tidak. Sebab nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa terjadi perzinaan, sementara otoritas orang tua sebagai pencegah pernikahan itu terbatas. Jika memang sudah sekufu, anak sudah dewasa, maka jangankan adiknya, hakim pun boleh menikahkan, orang hakim jadi penghulu boleh menikahkan, walaupun orang tuanya masih hidup, karena orang tuanya tidak mau menjadi wali, hakim atas darah-darah pertimbangan kemaslahatan, boleh menjadi wali.